Cinta, memang misteri yang tidak bisa dirabah, diramalkan. Cinta tetaplah cinta, yang meskipun terkadang cinta itu melahirkan kemarahan, kebencian, sakit hati. Tapi tetap mengalir perasaan tenang. Apa Anissa yang lebih bisa merasakan kehadiran cinta itu daripada aku? Atau karena hati aku sudah dikuasai amarah sehingga aku tidak bisa merasakan cinta kepada Mas Bram lagi? Apakah hati yang telah terkoyak ini masih bisa dijahit dengan cinta agar bisa kembali menjadi pakaian dalam biduk rumah tangga menjadi keluarga sakina? Sangat sulit. Karena itu pasti akan terlihat bekasnya. Ya Allah, meski kata maaf telah diberikan, meski air mata tak lagi mengalirkan sedih, berikanlah kami. Para istri yang sedang berjuang melawan pergulatan batin, dengan setetes kekuatan yang kau memiliki. Ketegaran menata kembali hidup kami tanpa merugikan orang lain. Aku akui, Sof. Aku bodoh banget. Aku bisa ngulangin kesalahanku dua kali. Aduh, aku gak ngerti kenapa aku bisa kayak gitu. Aku nyesel banget. Soalnya kamu gak pernah pakai rasio di mana kamu ketemu Anissa dan Dante. Ya, abis gimana? Aku cemburu melihat Anissa sama laki-laki lain. Aku gak bisa melihat dia seperti itu, Sof. Kamu tahu sendiri aku cintanya sama Anissa. Aku gak mungkin bisa. Rudolf, kamu tuh udah cerai sama Anissa dan kalian berdua bebas mau ngapa-ngapain. Mau Anissa deket sama laki-laki lain, mau kamu deket sama cewek lain, udah gak apa-apa. Gak ada larangan. Itu hak kalian pribadi. Kamu harus tahu itu. Kita berdua lagi deket, kan? Maksudnya aku kita berdua deket karena suatu kerjaan. Iya, kan? Iya. Iya, aduh, aduh, gimana sih? Aku pokoknya kemarin tuh aku logik-logik lagi gak jalan, Sof. Intinya, tolong, tolong, Sof. Tolong keluarin aku dari penjara. Aku gak betah di sini. Aku gak bisa, gak mungkin. Bisa keluarin kamu dari penjara, cuma Nissa aja. Silahkan. Kasih, Pak. Iya. Tolong, Sof. Aku pernah di penjara. Aku gak sanggup lagi. Gimanapun itu caranya. Aku mohon bantuan kamu, Sof. Aku mohon bantuan kamu. Tapi aku gak tahu caranya gimana. Iya, aku gak tahu. Aku mohon bantuan kamu. Abang gak perlu minta bantuan Sofie. Nissa. 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 Abang ngesel banget abang dan ngecewain kamu, abang ngecewain dahulu. Tapi tolong kamu ngerti, Abang, abang kebawa emosi. Abang cemburu sama kamu, Nissa. Abang cemburu banget. Abang gak bisa ngeliat kamu sama laki-laki lain, Nissa. Salah, abang tahu. Aku udah maafin abang. Dari dulu abang selalu ngelakuin kesalahan yang sama. Tapi aku selalu maafin abang. Kenapa sih abang gak bisa berubah, abang? Abang ngerti. Abang ngerti, Nissa. Abang susah banget buat ngertiin abang. Abang salah banyak semua kamu. Abang udah ngecewain dante. Abang gak bisa nampatin abang sama dante untuk berubah. Abang ngerti. Tapi abang, abang, abang buat sekali ini aja maafin abang. Abang keboingan masih, Nissa. Abang bilang. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, Nissa. Abang sayang banget sama dante. Abang sayang banget sama dante. Aku cinta sama kamu, Nissa. Asal abang tahu aku juga cinta sama abang. Tapi untuk saat ini kayaknya... Aku, aku, aku belum bisa, aku belum bisa balik lagi, bang. Kenapa, Nissa? Aku ini lagi fokus sama dante. Dante tuh lagi terpukul sama kelakuan abang yang kemarin. Abang gak ingat. Abang ingat, Nissa. Abang ingat. Dante kecewa sama abang. Abang udah banyak bikin kamu kecewa. Bikin dante kecewa. Abang cuman butuh, abang cuman butuh keyakinan kamu sama cinta abang. Tolong, tolong, tolong yakinin dante kalau papanya ngerti ini udah kesalahan yang berkali-kali. Tapi... Tapi aku butuh kesempatan lagi, Nissa. Aku butuh kesempatan untuk perbaiki rumah tangga. Abang pengen bikin keluarga ini utuh kembali, Nissa. Tolong. Maaf, bang. Tapi aku, aku belum bisa ngelakuin itu buat abang. Abang pengen kita sekeluarga utuh lagi kayak dulu, Nissa. Kak, aku gak bisa. Yang aku bisa lakuin cuma ini aja. Aku cuma mau kasih ini aja buat abang. Apa ini? Itu surat pencabutan laporan. Dengan surat itu abang bisa bebas. Abang bisa keluar dari penjara. Assalamualaikum. Enggak, Nissa. Abang gak butuh ini, Nissa. Nissa, tolong, Nissa. Nissa, tolong. Udahlah. Emang kamu gak dengar Nissa ngomong apa? Ini tuh berita bagus buat kamu. Emang udah gak cukup? Assalamualaikum, Hana. Apa? Waalaikumsalam. Apa? Apa? Apa kabar kamu? Alhamdulillah, aku baik, Pak. Papa gimana? Papa sehat? Baik, sehat selamat. Ayo duduk, Pak. Alhamdulillah, Papa ada waktu luang. Hampir kemarin. Tapi, Papa tahu dari mana kalau Mama Widya lagi dirawat di rumah sakit? Apa Mas Bramia kasih tahu? Eh, bukan. Bukan, dari Tristan. Tristan? Iya kan? Papa kan pernah ngomong sama Tristan untuk ngejagain kamu. Jadi ya, dia ngubungin Papa. Mungkin feeling Mama benar kalau Tristan udah terlalu masuk lebih jauh ke dalam kehidupan aku dan urusan aku. Pak, maaf ya, Pak. Kalau Hana harus membahas masalah ini sekarang, tapi tidak sepantasnya Papa melakukan itu. Hana ini sudah dewasa. Dan Hana bisa mengelesaikan semua masalah yang ada. Jadi, tolong Papa jangan melibatkan Tristan lagi. Tolong dong, Pak. Udah cukup. Papa percaya sama kamu, tapi Papa kan tidak bisa melepaskan kamu begitu saja. Oh iya, bagaimana keadaan Mama ini ya? Kondisi Mama kritis, Pak. Bahkan, bahkan dokter sudah menfonis bahwa waktu Mama tidak akan lama lagi. Ya, Tristan juga sudah bilang kalau memang kondisi Mama Vidya makin parah dan tidak akan lama lagi. Ya. Yang penting sekarang kita harus mendowakan kesehatan Mama. Mama pasti bisa. Mama bisa sembuh. Mama bisa bertahan lagi. Itu yang paling penting, Pak. Ini semua gara-gara Abraham. Karena Mama Vidya tahu kalau Mama Vidya itu sayang sekali sama kamu. Jadi, dia memanfaatkan ini. Papa kenapa sih selalu menyalahkan Mas Bram? Ya, memang kenyataannya begitu, kan? Pak. Papa harus tahu. Pembengkakan jantung Mama sudah difonis sejak lima tahun yang lalu. Dan selama itu Mama tidak pernah mengkontrol kondisi jantungnya. Bahkan selama ini Mama nggak pernah check up atau melakukan pengobatan atau apapun untuk meringankan kondisi Mama. Jadi, ini nggak ada hubungannya sama Mas Bram. Oke. Baik, Papa ngerti. Tapi, Papa minta satu hal. Kamu jangan lembek menghadapi Bram. Karena Papa tahu, dia akan memanfaatkan kondisi Mama Vidya untuk mendekati kamu. Pak. Ya, Pak. Oke. Masya Allah. Anterin Papa ke ruangan Mama Vidya. Pak. Tapi sebelum kita ke ruangan Mama, Papa harus janji. Janji apa? Papa nggak boleh marah-marah soal Mas Bram. Tidak boleh mengungkit-ungkit apapun mengenai Mas Bram. Menjelek-jelekan Mas Bram. Atau membuat kondisi Mama jadi semakin jelek. Karena Papa tidak bisa menjaga emosi Papa. Papa harus ingat, kondisi Mama itu sekarang ini sangat-sangat kritis. Oke. Oke. Ya, kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Indra menyempatkan datang. Saya tidak akan mengabaikan kesehatan Bang Vidya. Lagi pula kita kan masih keluarga. Alhamdulillah. Kami masih dianggap keluarga. Saya juga tidak bisa melepas Hana. Karena saya masih menganggap dia seperti anak saya. Terima kasih. Hana, Pak sudah beritahu Papa mengenai rencana kita. Rencana kita, Ma. Papa harus tahu. Harus memberi restu. Jangan-jangan yang dimaksud Mama itu rencana Mama buat merujukkan aku lagi sama Mas Bram. Gawat kalau Papa sampai tahu. Rencana apa ya, Hana? Rencana, 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 rencana masa depan Hana sama Rosi, Pak. Mama, Mama tolong jangan membangkankan pikiran Mama dengan yang berat-berat ya, Ma. Mama harus tenang. Mama harus jaga kesehatan Mama. Bagaimana Mama bisa tenang kalau kamu dan Rangga bahagia? Mbak Widya, maaf. Saya mau bicara sama Hana sebentar. Permisi ya. Ma, sebentar ya, Ma. Sini. Kamu, kamu duduk sini. Kamu jelasin sama Papa. Dan jangan kamu duduk-duduk pintu. Ayah ada, Pak. Iya. Pak, Hana minta maaf, Pak. Hana gak ada usaha sama sekali untuk menyembunyikan apapun dari Papa. Apa rencana kamu sama Mama Widya? Apa kan dengar tadi? Mama Widya, Mama meminta Hana untuk kembali rujuk lagi sama Mas Bram. Apa? Rujuk? Papa tidak akan merestui kamu rujuk kembali dengan Bram. Hah? Kamu kenapa harus merendahkan diri kamu sih? Pak. Tunggu, Papa jangan emosi dulu. Papa dengerin dulu penjelasan dari aku. Hana, ngapain kamu harus kembali ke rumah tangga yang neraka seperti itu? Kenapa kamu masih mau tersandung dalam batu yang sama? Untuk apa? Jangan sepuluh itu dong, Hana. Maaf, maaf ya, Pak. Aku ngerti Papa maksudnya apa, tapi Papa juga harus mengerti bahwa aku sampai detik ini belum mengiakan atau belum mencetujui permintaan Mama Widya. Kamu tujuan, Mama Widya? Kamu benar tidak ada rencana mau rujuk lagi kembali dengan Bram? Iya, Pak. Sampai sekarang, Hana juga belum memberi jawaban apapun kepada Mama Widya, kepada Mas Betul, ya? Kalau begitu, kenapa Mama Widya itu mau percaya omongan seperti itu bahwa kamu akan kembali? Dan ingat ya, kamu jangan menjanjikan sesuatu apapun juga sama Mama Widya. Aku nggak pernah menjanjikan apapun, Pak. Papa harus percaya sama aku sekarang yang aku pertahankan dan yang aku pikirin cuma kesehatan Mama sama Rosi. Cuma Rosi. Jadi kalau sekarang aku hubungan baik sama Mas Bram, itu juga semata-mata demi Rosi, Pak. Papa nggak setuju. Ada pribahasa mengatakan bila kamu sering berkunjung, sering ketemu dengan orang tersebut, maka akan lahirlah cinta itu kembali. Insya Allah, Pak. Hana bisa menjaga hati Hana. Kamu ingat? Papa tidak akan pernah mau merestui kalau Bram dan kamu kembali. Tapi bagaimana dengan Rosi, Papa? Bagaimana dengan perasaan Rosi? Rosi sangat terpukul dan tidak bisa terima perceraian saya dan Hana. Kamu jangan memanfaatkan Rosi untuk mendapatkan Hana. Jangan senaknya aja kamu. Papa, saya tidak memanfaatkan Rosi. Papa bisa tanya Rosi sendiri. Apa yang Rosi mau adalah ayah dan bundanya kembali dan bersatu lagi. Itu yang Rosi mau, Papa. Itu anak kecil dia tidak mengerti. Bukan dia yang kamu sakitin, tapi ibunya yang kamu sakitin. Itu hanya memori dia zaman dulu saja. Selama kalian masih bahagia. Hanya itu. Lambat laut dia juga akan normal kembali tanpa dengan adanya kamu. Papa, tapi bagaimana dengan luka perceraian kami? Apa Rosi harus menanggung luka itu seumur hidup? Papa, saya masih percaya dengan perasaan anak kecil. Perasaan Rosi. Seorang anak yang menginginkan keluarganya bersatu lagi. Itu saja seperti keluarga-keluarga yang lain. Saya yakin, Papa, Rosi tidak bisa tumbuh dengan baik kalau dia dari keluarga broken home, Papa. Anak, kamu lihat. Biar memanfaatkan Rosi untuk mendapatkan kamu, itu tidak fair. Sama sekali, Papa. Itu tidak benar sama sekali. Saya rasa Hana mengerti dengan perasaan dan apa yang saya omongkan. Ya kan, Hana? Kamu mengertikan dengan maksud saya, kan? Hei-hei, saya tahu pasti kalau kamu tidak akan dapat dan tidak akan mampu menjadi iman yang baik untuk keluarga kamu. Ya, Papa. Cukup, cukup, cukup. Pa, tolong Papa jangan emosi di muka kamu, Mas. Kamu tahan. Tahan kemarahan kamu. Sekarang yang paling penting kita harus memikirkan Mama dan Rosi. Aku tidak mau kalian berdua terus berdebat seperti ini buat apa. Lagi pula aku, biar aku yang ambil keputusannya. Jadi sekarang sudah kita fokus sama kesehatan Mama. Mas, sekarang kamu masuk lagi, Pa. Pa, sekarang kita sholat zuhur. Kita, kita, kita tenangkan pikiran kita sekarang. Sudah, ayo kita sholat. Sudah, Mas. Mas, Mas. Assalamualaikum, Mama. Mama belum istirahat. Apa benar anak yang dalam kandungan Karim itu bukan anak kamu? Mama. Beram yakin. Beram yakin seribu persen, Mama. Ya. Mama juga berharap begitu. Tapi kalau ternyata itu anak kamu. Kamu harus ikhlas menerima bahwa Hana tidak akan pernah kembali sama kamu. Dan kamu juga harus ikhlas kepergian Mama. Dikahi lah, Karim. Dan jangan ganggu Hana lagi. Mama, jangan berbicara seperti itu, Mama. Mama, Mama harus bertahan. Mama harus melihat. Beram dan Hana bersatu lagi. Doa, Mama. Harus buat beram sama Hana. Bukan buat orang lain, Mama. Beram mohon sama Mama. Mama akan mendoakan kamu dan Hana. Tapi Mama takut. Orang lain terluka. Ampun, Mama. Mama Bram akan memohon. Akan memohon terus sama Mama. Untuk mendapatkan doa dan rostu Mama. Supaya Bram bisa kembali lagi sama Hana. Tolong Mama doakan Bram. Mama tolong doakan. Mama. Bram mohon rostu Mama. Supaya Bram bisa kembali lagi bersama Hana. Bram mohon, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya. Saya mau bicara sama Bram sebentar. Tidak mungkin. Hana tidak mungkin rujuk kembali sama kamu tahu. Papa. Papa jangan ikut campur cuos terburusan Bram sama Hana. Hana juga mau kucar cerai gara-gara dihasut Papa. Mana ada orang tua pengen melihat anak yang menderita untuk kedua kalinya. Saya ingin Hana bahagia tahu. Papa. Apa-apa-apa nggak bisa lihat perceraian ini? Inilah yang kehancuran Hana. Itu juga gara-gara Papa juga. Papa juga maksa Hana untuk bercerai. Untuk bukan cerai. Papa juga maksa Hana. Itu juga maksa Hana untuk menikah sama Tristan. Kalau saya ingin Tristan dekat dengan Hana. Karena dia adalah laki-laki yang jauh lebih baik dari kamu. Dan penuh tanggung. Papa. Jokowi. Jokowi. Mama. Mama. Astaga. Mama. Mama. Dokter. 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 Bapak-bapak. Tolong tunggu di luar. Biar kami yang menangani Ibu Widya. Susten. Persiapkan peralatan sekarang. Baik-baik dok. Cepat. Cepat. Bapak-bapak kalau terjadi apa-apa sama Mama. Papa harus tanggung jawab. Mas Bram. Papa. Ini ada apa ini? Kondisi Mama. Kondisi Mama drop. Apa yang terjadi, Mas? Papa tadi. Papa ngajak ribut di dalam sana. Astaga. Terima kasih. Papa. Baik-baik. Tidak. Papa. 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 Anda tidak mengerti. Bapak-bapak gak bisa mengenalatkan emosi Papa. Kenapa Papa harus ribut sama Mas Bram di depan Mama? Papa tahu Papa minta maaf. Papa hilaf. Ya habis Bram ngotot-ngotot seperti itu, Papa kan musuh bela kepentingan kamu dong. Papa gak mau kalian rujuk kembali. Tapi usia Papa itu jauh lebih. Lebih daripada Mas Bram. Harusnya Papa bersikap lebih dewasa dan bijaksana. Ya sekarang kondisi Mama seperti itu, Apa yang bisa kita lakukan Pak Dokter aja udah pasrah. Udah pasrah sama kondisi Mama. Papa. Papa memang ketelaluan Papa. Papa sengaja mau bikin Mama kritis begitu. Papa. Papa mau bikin Bram menderita. Kamu jangan lindungi Papa sembarangan dong. Papa. Enggak cukup Papa bikin Bram sedih karena kehilangan Hana dan Rosi. Sekarang Papa mau bikin Bram kehilangan Mama. Mas. Mas tolong kamu istihbar. Kamu sabar ya Ustaz. Ustaz. Papa gak mungkin sengaja melakukan itu. Kamu sabar dulu Papa. Mohon. Mas Bram sekarang lagi emosi Papa. Tolong. Hana minta tolong Papa yang mengalah. Ya Pak ya. Papa tahu. Tapi dia nunjuk Papa sembarangan. Papa kan bukan pembunuh. Papa kan denom Papa. Apa kedalam? Mas. Mas ayo. Ayo duduk dulu Mas. Anakku benar-benar kenapa anaknya. Selama ini aku belum pernah bikin Mama bahagia. Aku gak mau. Aku gak mau kenyalan Mama seperti ini. Mas. Aku yakin Mama pasti tahu semua niat baik kamu Mas. Mama tahu bahwa kamu memaksud untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kamu. Tapi kita gak bisa menghindar dari suratan takbir dari Allah. yang sekarang kita bisa lakukan adalah berharap yang terbaik buat Mama. Dan kita kita berdoa. Kita berdoa. Ya Mas. Ana. Kamu sayangkan sama Mama. Ya. Mas kamu tahu aku sangat mencintai Mama. Ya aku sudah menganggap Mama seperti ibu kandung aku sendiri. Kalau begitu kita harus ujuk kembali anak. Demi Mama. Aku ingin membahagiakan Mama. Aku mohon sama kamu, Hana. Aku mohon untuk mewujudkan keinginan terakhir Mama. Supaya Mama bisa pergi dengan tenang. Aku harus menjawab apa ke Mas Bram. Bahkan syarat yang aku ajukan pun belum ada kepastiannya. Tapi aku gak tega menghancurkan perasaan Mas Bram di saat Mas Bram sedang terpukul seperti ini. Kamu maukan bantu aku? Ini mungkin kesempatan terakhir aku untuk memahagiakan Mama. Mas. Aku menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan aku percaya Allah yang tahu apa yang terbaik dan apa yang terburuk buat kita. kita harus menerima suratan takdir dari Allah dengan ikhlas Mas. Dan aku minta sama kamu kamu jangan emosi. dan kamu jangan mengambil keputusan yang nantinya akan merugikan kita semua. Kamu tenangin dulu diri kamu. Aku, aku ke dalammu, ya. Apa maksud dari jawaban Hana tadi? Apa itu berarti Hana setuju rujuk sama aku? Apa dia nolak? Kenapa Hana tidak bisa memberikan jawaban yang jelas sih? jelas jalur Mana lu, Nga? Kenapa lu tinggalkan gua aja lu? Lu nggak tahu gua nggak bisa higit up kalau nggak aman lu. Oh, ada gila. iya masa mengumur nggak tahu malu udah tua nangisnya di atas tembok tahu nih orang udah tua udah bangkotan kenapa diledeki nggak sopan udah pulang lu ngapain sih di atas tembok pakai mewek begitu malu dilihatin orang itu turun yuk mendingan lu nangisnya di rumah aja ketahuan jangan-jangan sih betili singitnya udah makin jadi tuh nangis di atas tembok kalau jatuh kita juga yang repot sembarangan aja lu kalau ngomong dia nangis nih gara-gara si jalu hilang tahu nggak lu waduh gawat nih kalau gua sampai ketahuan udah jual si jalu gua mesti tetep main cakep nih udah dong nangisnya kalau lu mau nangis di rumah aja dah nyok eh kita pulang nyok ayo turun orang 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 sudah 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 lalu aku turun lu kan tahu si jalu itu gua ambil dari mulai bocah gua biara gua kasih makan gua rawat gua sayang dia udah soulmate ibadah jali soulmate soulmate gue gua nggak bisa gua nggak bisa hidup gua nggak ada dia jalu aduh si bedil meweknya ampe begitu banget sih bikin gua stress aja tapi kan gua nggak mungkin bilang kalau si jalu udah gua jual ntar si bedil malah makin mewek lagi ya bedil udah doang lu jangan nangis terus jangan mewek mendingan lu muton ya lu cari bini sono masa soulmate lu si jalu emang ayam bisa ngertiin perasaan lu apa ya di dunia ini nggak ada nggak ada yang ngertiin gue selain si jalu yang paling ngertiin gue lu gak bisa pupon orang bisa gua pupon orang bisa eh astagfirullah jib nyebut dong lu dil nyebut ya Allah lu belum redok hilang enam si jalu eh mendingan bener tuh katin si onak cari bini deh ya lu kalo udah dapetin bini kan enak jadinya lu bisa klonan kekepan dirumah ada yang nemenin lu turun ya sayang ya turun sayang nyuk turun yuk gua pengennya jalu kawin mah gampang kawin mah jalu Iku malu dire cik enak jaluk enak jalu jalu ih nih situin lu turun di sini sini ..sini sini sayang ya Eh! Wah! Jaluk! Badil! Lu mau kemana? Badil! Eh, kaburna. Badil! Sabar, sabar. Sabar, Ona ngadepin meweknya si Bedil, ye. Yang penting, gue udah dapet duit untuk ganti nutangnya si Bedil ke Bang Jali. Paling besok dia juga lupa tuh sama si Jaluk. Mending gue kerja, ah. Eh, bos! 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 Ini, ini ayam gue si Jaluk! Tunggu, 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 bang! Eh, ayam gue! Ayam lu dari mana, bang? Ini ayam gue, bang! Ini ayam gue si Jaluk, soulmate gue! Wah, 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 lu udah gila kali ya, bang, ya? Eh, lu bisa bedain ayam, bang? Ini lu liat, ayam mana-mana sama, bang! Nah, lu liat, eh, eh. Lu, gua mau ngomong sama dia! Lu liat, lu liat, lu mau bukti! Lu liat ini, nih. Hei, Jaluk! Dia bilang, lu kagak ngenalin gue aja lu! Hei! Lu, 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 lu kan soulmate gue aja lu! Hei! Hei, hei, hei! Hah! Tuh, lu, lu denger dia! Dia ngomong apa! Dia emang soulmate gue! Nah, terus dia bilang, dia panas! Dia sesak lu bekap kayak gitu! Sini! Sini! Gakak ngenalin gue! Suang arti basah ayam lagi, bang! Eh, bang! Ini ayam gue, bang! Ini ayam gue! Gua kasih nama si Jago, bang! Wah! Lu sembarangan lu! Ganti-ganti nama si Jaluk jadi si Jago! Diliat bener lu! Jangan sembarangan lu! Sini-sini ayam gue lu! Lu jangan ngarang mulu ya, bang, ya? Ini ayam, ini ayam gue, bang! Bukan ayam lu, bang! Wah, lu macem-macem sama gue lah! Gua kagak takut, loh! Biar badan lu bidang kayak gitu gua berani! Karena lu salah! Karena lu udah nyalo ngayam gue! Gua lapor, polisi! Eh, eh, bang! Bang, bang! Bang, bang! Tunggu, bang! Ini ayam gue ini! Lu jangan, bang! 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 Lu ini orang baik-baik, bang! Ini ayam, gua beli, bang! Udah, udah, udah! Lu jangan nuduh gue dong, bang! Eh, eh! Eh, eh! Gua beli, bang! Eh? Lu beli dari mana? Beli dari mana, lu? Nah, nah, tuh, tuh, tuh! Eh? Nama istrinya dia nih, bang! Siapa? Pohona, Pohona! Wah! Lu mau gak abadah, lu tanya lu, Pohona! Eh! Marang lu! Oh, nek! Dil, dil, dil! Sabar, sabar, ya! Bener-bener! Sabri, ya! Dia ada persoalan sama gue! Jangan, sabri! Biar gua aja yang ngomongin sama Om Nek! Oh, jangan, jangan, jangan marah, ya! Udah, sabar, sabar! Enggak! Biar, biar gua ngomong langsung sama Om Nek! Dil, dil! Biar gua aja! Sakit hati gua! Si Jalo dijual begitu! Lu pikir si Jalo ayam biasa, Pak! Biar gua ngomong langsung sama Om Nek! Jangan, jangan! Gua ngomong! Jangan! Biar gua aja, ya! Dil! Biar... Dil, biar... Dil! 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 Ini udah keliwatan, ya! Sabar! Sabar! Biar gua ngomong langsung sama Om Nek! Tidak usah! Biar gua... Orang bisa! Orang bisa! Dia udah keliwatan! Tidak bener! Tidak! 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 Kirain pembeli tau-taunya Abang Jali sama Bedil. Apa sih? Apa? Eh, ada apa sih? Repot nih jadinya. Lu emang bener ngejual ayamnya si Badil? Jalu? Hah? Bang! Eh, tar dulu, tar dulu! Iya, nggak mungkin lah, Bang! Ya ampun, Bang! Hati Onah ini lembut banget! Nggak mungkin Onah jahat ngejual si Jalu! Nggak mungkin, Bang! Ah! Nggak aku, lu! Eh? Masuk! Badi! Badi! Masuk! Dengerin dulu dong! Nggak, beneran! Gua orangnya kagak tegaan! Kagak mungkin gua ngejual ayam lu! Lu masih ngenak! Ah! Bener! Sekarang gua diberikan! Ah! Jangan! Masuk! Tidak! 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 Onah! Mendingan lu ngaku aja deh! Bener! Lu ngambil... Eh, lu ngejual ayam si Badil? Iya! Tentu! Iya! Iya, gua jual si Jalu! Bang! Soalnya Onah kagak terima, Bang! Kita udah susah! Kudu ngebiayain hidupnya si Bedil! Terus gitu kudu bayang utang-utangnya si Bedil! Belan gitu lagi kalo pulang, lu berantakan mulu dibikin jalu, Bang! Onah kan pulang kerja aja lah, Bang! Terus sampe rumah kuno ngeberesin rumah lagi emangnya Onah pembantu! Hah? Onah, lu emang pembantu, Onah! Oh iya iya! Wah! Udah deh! Lu ngaku aja dari pak dantar urusan jadi berabek, Badil marah, Ibu Pina jadi ketahuan lu nyolong ayam, Kan lu bisa dipecat! Hidup kita jadi susah, Onah! Udah deh! Lu tebus tuh ayam yuk si Badil, ya! Seharusnya ngelar segitu! Orang sampe semunul nih! Soal duit gue dijual! Segitunya lu! Udah lah! Lebay! Lebay! Lebay bedi lu lebay! Gara-gara ayam doang kayak anak alay lu! Pantes lu kegak laku-laku! Onah, Onah! Mendingan lu tebus deh ayam si Badil, ya! Aduh! Gua gak kamu tau! Itu ayam harus ditebus! Itu ayam gue si jalur! Sabar, sabar! Onah! Udah deh, udah! Eh, gak salah! Udah, udah jangan nangis! Abis gue! Lu abis tebus tuh sekalian tuh! Abis! Abis! Udah jangan nangis! Udah jangan nangis! Aduh! Lu... Oh nah lu kenapa jadi mewek juga! Udah aku lagi! Udah! Gua ancur! Biar lu di maik! Udah sabar, jangan diancuri dulu! Lu abis! Lu abis! Lu abis ini! Lu abis ini! Udah jangan lo abis ini! Udah! Udah, udah jangan pikir ini dulu! Mendingan lu tebus buk ayam! Lu abis ini! Lu abis! saya berantakan ke sini, saya ngerti gue, kita temut ayahnya udah jangan mewek aduh, aduh repot nih berantakan semua deh ah eh jago, lu awas kalo kagak menang lu ya gue goreng lu waalaikumsalam pohna bang japra gini, maaf ya lu diam dulu, gue mau ngomong iya bang japra ini, kayaknya ayah kagak jadi jual ayamnya soalnya tuh liat sendiri ya, mewek kayak bayi, 5 bulan kok gak bisa po, gak bisa gitu dong Kan gua udah beli emang, Po. Kasih, Badil, Badil sayang. Badil sayang, lu jangan mewek dulu ya. Itu, ayamnya mau ditebus sama si Ona. Ntar balik lagi dah kepelukan lu ya. Tapi, Po, kalau mau beli juga nih ya. 100 ribu, Po. Bang Jampra ada-ada aja, kenapa jadi 500 ribu? Air jual 300 ribu, dia jual lagi jadi 500 ribu. Gimana sih? Tengokan gua dong, Po. Karena ayam gua ini sekarang nih. Jangan matuh 300 ribu aja. Ona. Aduh, bayarin aja dulu lah. 300 ribu. Ntar kurangannya belakangan. Daripada kuping lu sakit ngedengerin meweknya si Badil nih. Gimana nih, Po? Ini, Po, kalau nama-nama lagi gua naikin 2 juta nih, Po. Oh, mahal. Naikin nih, naikin nih. Yaudah, yaudah, yaudah 500 ribu. Udah gua gak mau tau. Lu harus gak jawab. Dia harus izinnya kembali sama gua. Kebak nih, Po. Eh, ganteng. Eh, ini pesawatnya bisa ke polisi nih. Sakit. Sakit. Ya udah. Begini nih, Po. Oh, naikin. Sakit, Lee. Sakit. Sakit. Bo. Bedil. Lebai banget soal ayam pake sakit di sini. Gua nih, sakit di sini sama di sini. Dengerin lu mewek. Stres gua. Bayar dah. Bang Jafra nih, 300 ribu dulu. Nanti kalo saya gajian, saya kasih yang 200 ribu. Ya udah, terima. Terima dulu aja ya. Beneran nih, Po. Ntar nambah ya. Balikin dah, balikin. Cepet, cepet. Tuh, tuh, tuh. Peluk, peluk. Siu. Siu. Samit deh. Korang gila. Aduh, bang Jafra. Mas, ini. Mas, ini. Mas, ini. Mas sakit. Tuh, kan? Wuh, kepeluk. Mulai pulang. Gila nge. Sudah. Aduh, bang Jafra. Sabar. Mas, hati mau untung ini jadi tekor begini. Sakitnya di sini. Aduh, jangan maan, sayang. Jangan, sayang. Jangan, sayang. Jangan ia ngerti. Udah, di sini aja mendingan. Tidak, sayang. Ya, padahal. Aduh, iya. Iya, iya. Aduh. Yuk, kita pulang aja yuk. Kita pulang. Makasih bang Jafra ya. Sama, bang, ya. Yuk. Iya, iya, iya. Mama? Mama? Ana... Ana pergi sholat sebentar ya, ma? Ana mau doain mama? Ya, mai? Suster, saya tinggal sebentar ya. Iya, bu. Apa? Pak, saya permisi dulu ya. Jangan. Mbak Widya, saya minta maaf, karena perbuatan saya, maka, Mbak Widya akan jadi seperti ini. Saya tahu, Mbak Widya mendengarkan saya, tapi saya harus berbicara jujur, bahwa saya tidak mendukung, Bram untuk kerujuk dengan Ana. Karena, saya tidak percaya kalau Bram adalah orang yang setia. Sudah dua kali, dia menyakiti hati Ana. Dan saya tidak mau untuk ketiga kalinya. Mbak Widya, lakukan ini semua karena saya sayang sama Ana. Mbak Widya, saya tahu Mbak Widya menyayangi Bram. Begitu juga saya terhadap Ana. Kita sebagai orang tua, selalu mengharapkan yang terbaik untuk anak kita, dan untuk kebahagiaan mereka. Tapi, mungkin kita tidak sependapat, tapi saya mohon maaf. Coba kalau, Mbak Widya ada di posisi saya, mungkin Mbak Widya akan melakukan yang sama. Bu. Ona, kamu dulunya ke kamarnya Tante Widya. Saya mau bicara sebentar sama Ana. Siap, Bu. Pokoknya Ibu tenang saja. Satupun buah ini tidak akan Ona makan, soalnya ini kan untuk Bu Widya, ya Pan? Hehehe. Helmy kamu temen aku kesana? Hehehe. Oh, Mbak Wid? Sudah sadar ya? Hehehe. Mau apa Mbak Wid? Hehehe. Ada apa Mbak Wid? Ya, ada apa Pak? Sister, tolong panggil dokter. Baik Pak. Hehehe. Hehehe. Hehehe, mau ngomong Mbak Wid? Oh. Saya nggak ngerti. Mau ngomong soal Bram, Ana. Waduh, Pak Indra sama Bu Widya masih ngobrol tuh. Gue nggak mungkin kan ganggu mereka. Apa gue tunggu di sini aja ya? Mau tulis? Bisa tulis? Oh. Oh. M-Menikah? Maksudnya Bram dengan Hana? Oh. M-Menikah? Maksudnya Bram dengan Hana? Mbak Wid? Mbak Wid? Mbak Wid? Maaf, Pak. Bapak bisa tolong sebentar untuk keluar? Soalnya saya dengan Sister mau periksa pasien. Baik-baik. Sus. Kamu bilang tadi pasien sudah sadar. Ini kau belum sadar. Tapi tadi pasiennya sempat sadarkan diri kok dok. Mbak Wid? Ya gitu deh, Finn. Aku... Aku sekarang posisinya serba salah. Aku... Aku bingung karena Mas Bram selalu mengajak aku untuk rujuk kembali lagi sama dia. Sementara kondisi Mama semakin kritis. Bahkan dokter sudah mempromis kalau waktu Mama tidak akan lama lagi. Jadi aku harus gimana dong? Han, aku pikir Bram itu sudah memutuskan untuk menikahi Karin. Jadi kemarin Bram itu bawa penghulu ke rumah sakit itu untuk menikah ulang sama kamu. Ya. Dalam keheningan ku bersimpu. Ku bukan lembaran-lembaran kitamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon. Tuhan ku memohon. Panjarkan cahaya di hidupku. Tuhan ku percaya. Kau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku. Agar ku tak jatuh dan selalu. Masih baik-baik! Kau pasti, murah-pahak ada yang lain di dunia. Masih baik-baik! Kau pasti,���ang-mahir. Terima kasih.